Inilah jelas VOE berita dunia dalam 60 detik. Empat berita telah kami siapkan di akhir pekan. Bumuduh diri meledak stasiun kereta api di Fogograd, Rusia. Sedikitnya 16 orang meninggal dari serangan kedua dalam tiga hari terakhir. Teror bom menimbulkan kekhawatiran atas keamanan Olimpiada musim dingin yang akan dimulai 7 Februari tahun depan. Kapal Australia terjebak di es di perairan Antartiga sejak hari Natal lalu. Kapal membawa 74 orang penumpang yang terdiri dari peneliti dan turis. Semua penumpang dalam keadaan baik. Serangan roket menghantam wilayah utara Israel. Lima roket meluncur dari Lebanon, dua di antaranya memasuki wilayah Israel. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan yang terjadi. Kontes tahunan kecantikan gajah kembali berlangsung untuk ketiga kalinya di Citwan, Nepal. Kontes menarik kunjungan turis, tapi diprotes lembaga perlindungan hewan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.